Bill Press Amerika sudah berakhir dan kita pun sudah mengetahui siapa yang menjadi Presiden Amerika di 2020. Banyak spekulasi mengatakan bahwa jika Presiden Amerika berganti, maka pasar saham akan terjun bebas. Tentu saja ada perusahaan yang diuntungkan berdasarkan kebijakan yang dijanjikan oleh Joe Biden. Buat kalian pendukung Joe Biden, silakan like di video ini. Dan juga buat kalian pendukung Donald Trump, silakan komen di kolom komen. Tuliskan di kolom komen siapa yang kalian dukung saat Bill Press kemarin. Apakah Donald Trump atau Joe Biden? Di video kali ini, saya akan menunjukkan saham yang mempunyai potensial untuk meroket ketika Joe Biden menjadi Presiden dan saham apa yang berpotensi untuk turun ketika Trump kalah dalam Bill Press 2020. Video ini akan sangat membantu Anda untuk melihat kembali investasi Anda dan mengatur strategi Anda dalam memilih perusahaan yang akan Anda investasikan dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silakan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Promo spesial di bulan ini. Dengan Anda registrasi menggunakan link di kolom deskripsi dan jika Anda deposit di bulan ini, kalian bisa mengakses kelas trading secara gratis. Yang nilainya kalau kalian mau beli, 200 dolar atau 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan dengan gratis atau cuma-cuma. Langsung saja cek selengkapnya di kolom deskripsi. Kita mulai dari perusahaan yang sangat bergantung dengan kebijakan Donald Trump. Yang pertama adalah perusahaan Facebook. Jurnalis Bloomberg mengatakan bahwa Facebook bergantung pada kebijakan Donald Trump. Karena kebijakan Donald Trump selama ini, dia memimpin, sangat membantu daripada perusahaan Facebook. Terbukti dengan saham Facebook dengan kode saham FB meroket ketika Donald Trump memimpin. Perusahaan Facebook mempunyai laba sekitar 78 bilion dolar di tahun ini. Di tahun ini, total saham Facebook mengalami kenaikan sebanyak 60%. Perusahaan yang kedua adalah ExxonMobil. Kita semua tahu bahwa Trump dengan ExxonMobil memiliki hubungan yang sangat baik. Jadi ketika Trump memimpin, banyak sekali kebijakan yang membantu perusahaan ExxonMobil ini. ExxonMobil dengan kode saham XOM, perusahaan ini mencetak laba 165 bilion dolar. Dan perusahaan ini memberikan dividen kepada investor sebesar 10% di tahun ini. Jika kalian memegang saham di perusahaan ini. Perusahaan yang ketiga adalah Bank of America dengan kode saham BAC. Regulasi yang dijanjikan Donald Trump di mana Donald Trump membangkas pajak daripada perusahaan. Ini memberikan keuntungan di pihak perbankan. Bank of America mencetak laba sebanyak 110 bilion dolar dan juga memberikan dividen kepada para investor sebanyak 2,96% di tahun ini. Jika kalian memegang saham di perusahaan Bank of America. Tiga perusahaan ini masing-masing dari sektor yang berbeda. Ketiga contoh perusahaan ini mengalami keuntungan jika Trump menang dan jadi presiden 2020. Akstinya apa? Saat ini kita mengetahui bahwa Joe Biden adalah pemenang daripada Bill Press Amerika 2020. Dengan mengetahui perusahaan mana yang akan meroket dengan kebijaksanaan daripada presiden terpilih. Kita bisa mengatur strategi daripada memilih perusahaan yang akan kita investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya perusahaan apa yang mendapatkan keuntungan dan kemungkinan kita akan melihat harga sahamnya meroket dari kebijakan Presiden Joe Biden. Yang pertama adalah perusahaan Berkshire Hathaway. Perusahaan ini adalah perusahaan milik Warren Buffett. Warren Buffett secara terbuka mendukung Partai Demokrat, Joe Biden. Jika kita lihat di itu lho, perusahaan Warren Buffett ini mencetak laba sebanyak 250 bilion dolar. Perusahaan milik Warren Buffett ini bergerak di bidang keuangan dan mempunyai karyawan sebanyak 400 ribu pegawai. Dan Warren Buffett sendiri sudah dikenal sejak lama sebagai investor legendaris, yaitu value investor. Selanjutnya menguntungkan saat Joe Biden menjadi Presiden adalah perusahaan Katerpillar bergerak di bidang infrastruktur. Biden mengatakan bahwa akan membuat perbedaan kebijakan yang merevolusi di bidang infrastruktur. Ini akan menguntungkan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur seperti perusahaan Katerpillar. Perusahaan Katerpillar dengan kode saham CAT mencetak laba sebanyak 43 bilion dolar. Dan juga memberikan dividen kepada investor sebesar 2,55% di tahun ini jika kalian memegang saham di perusahaan ini. Perusahaan yang akan diuntungkan selanjutnya adalah di bidang energi. Joe Biden akan mengeluarkan kebijakan untuk mempercepat energi bersih untuk ekonomi. Kebijakan ini akan menguntungkan perusahaan seperti Nexter Energy dengan kode saham NLE. Dan setahun ini, saham perusahaan ini sudah naik 36%. Dan perusahaan ini mencetak laba sebanyak 17 bilion dolar. Dan juga perusahaan ini memberikan dividen kepada investor sebesar 1,4% di tahun ini jika kalian memegang saham perusahaan ini. Kebijakan clean energy atau energi yang bersih ini tentu saja membantu perusahaan-perusahaan lainnya seperti Tesla. Di tahun ini, Tesla mengalami kenaikan sebanyak 530%. Jadi jika kalian berinvestasi 300 juta saja, maka uang kalian sekarang akan menjadi 1,5 miliar. Bayangkan jika Joe Biden sudah menjadi presiden, saham perusahaan Tesla mungkin akan melejit lebih cepat lagi. Untuk 5 tahun ke depan, perusahaan seperti Tesla akan terus berkembang, begitu juga dengan saham di perusahaan ini. Semoga video ini membantu anda untuk melihat kembali investasi anda. Dan mengatur strategi anda dalam memilih perusahaan yang akan anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan eToro. Yang perlu kalian lakukan adalah daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual sama apapun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di eToro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading, tidak seperti broker lain. Karena eToro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah jika kalian deposit 200 dolar di eToro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya yang nilainya 3 juta rupiah. Dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada batas suatunya dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi ketika batas suatunya habis, kelas ini akan bisa diakses jika kalian membayar kelas ini. Jadi manfaatkan promo di bulan ini dan kalian bisa mendapatkan kelas trading secara gratis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang, register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika kalian membutuhkan bantuan untuk membuka akun, kalian bisa tekan link WhatsApp di kolom deskripsi. Itu saja video kali ini, bagi kalian pemula, eToro mempunyai fasilitas copy trade, di mana kalian bisa menduplikasikan trader profesional. Kalian bisa menduplikasikan trading saya, tinggal search Jonas Leong, lalu tinggal klik copy. Saya merekomendasi kalian menyisihkan 500 dolar untuk meng-copy trading saya di eToro. Ketika saya untung, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di eToro. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukkan angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. EToro merupakan one stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dipikin bingung karena kurangnya transaksi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini, saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli salam Google, satu unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah satu unit atau pecan unit. Contohnya, kita membeli salam Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit atau $1.500 untuk salam Google. Dengan $50 atau $700 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa memiliki salam Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan Itoro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi berkabunglah dengan Itoro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan warga bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100 ribu dari jangka virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang Itoro atau bisa digunakan untuk hati-hati-hati. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini.